Intro Diri Bin Mas, Polda Maluku Utara bersama-sama dengan Kapol Res Tidure Kepulauan, Kasat Bin Mas beserta Kanit Bin Pol Mas laksanakan giat kumpul barang polisi serta tada arusan keliling di pondok pesantren Harisul Hairat, Ome, Kota Tidure, Kepulauan. Dalam acara ini juga sekaligus memberikan pemahaman tentang radikalisme, sholat tarawih, serta deklarasi menolak dan mengutuk secara keras aksi terorisme. Pemimpin pondok pesantren Umar Hamzah mengatakan mengucapkan rasa terima kasih yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Bin Mas sehingga dapat ikut bergabung dalam giat tarawih, tadarus dan berbagi informasi tentang bahaya radikalisme. Sehingga para tokoh agama serta santri pondok pesantren dapat memahami akan paham-paham mana yang berakibat radikalisme. Daikam Tip Mas, asisten Kementerian Agama dan Ustadz, serta santri pondok pesantren berkomitmen menjaga kedamaian dan membantu Polri dalam mencegah masuknya paham radikalisme serta ikut mensukseskan pilkada dengan menolak hoaks dan ujaran kebencian. Pemberian pemahaman tentang radikalisme dan aliran-aliran yang dapat menyesatkan dalam agama dinilai dapat menumbuhkan pemahaman yang benar dan lurus kepada para anak dan remaja sejak dini sebagai bentuk peduli polisi kepada masyarakat tidore kepulauan. Dari Maluku Utara, Bin Mas Polda, Maluku Utara, Teribrata TV Salam Teribrata!